Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uwi dari San Francisco. Hari ini kami ada Chef Yono. Apa kabar Chef Yono? Boleh perkenalkan diri, mungkin kita mulai dari lahir di mana, terus bisa karir jadi Chef yang lumayan dikenal di New York. Perjalanan hidup Pak Yono. Silahkan. Oke, selamat pagi Pak John. Nama saya Chef Yono Purnomo. Saya lahir di Solo. Kemudian saya tinggal di Jakarta. Kemudian setelah SMA saya sekolah di Bandung di APN atau NI. Setelah tamat, saya ada waktu itu kerjasama dengan Holland American Line. Kemudian saya tujuh tahun bersama Holland American Line. Dan dalam selamat pekerja itu saya mengenal calon istri. Jadi waktu itu disebutnya ya love boat. Kemudian tahun tujuh 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 saya kawin. Tujuh 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 saya menetap di Albany New York. Nah dari itu kita mulai berjuangan. Karena waktu itu saya baru merasakan bahwa Amerika itu bukan yang saya kira-kira kirakan. Saya pikir Amerika itu mudah semuanya. Orang semua kaya. Orang semua mempunyai money tree dan semua mempunyai rumah besar dan sebagainya. Ternyata tidak. Nah dari situlah saya merasa kecil sekali untuk mendapatkan opportunity. Makalah dari itu saya bekerja berat, semangat sekali untuk supaya masa depan saya itu bisa berhasil. Itulah Pak. Jadi dari perjuangan ke perjuangan ke perjuangan. Dari kerja 12-14 jam satu hari sampai akhirnya tiga tahun kemudian saya bisa mendapatkan opportunity yaitu membuka restoran. Yang disebut 21 restoran pada waktu itu. Kemudian tahun 1980 kita membuka restoran, kemudian tahun 1965 akhir kita ada musibah kebakaran. Kemudian tahun 1986 saya jual restoran yang pertama ganti yang baru yang agak kecil karena waktu itu saya nggak mungkin mampu untuk membangun restoran yang megah itu waktu itu. Kemudian lahirlah Yono Restoran. Saya sampai sekarang ini sudah hampir 40 tahun kita berjuang di dalam restoran. Nah sekarang ini agak-agak challenge, karena Pak John Blit tahu Covid-19 ini memang benar-benar merajalela ke seluruh dunia. Makanya waktu sebulan Maret, gobernur kita mengusulkan, menutup semuanya. Karena memang untuk mencegah Corona-19 itu ke publik. Makanya saya sudah hampir tiga bulan setengah nih tutup. Tapi restoran kita itu kita jadikan charity disebutnya untuk Fit Albany. Nah kita masih menghasilkan 1200 sampai 1500 mil per day. Itu semua itu charity Pak. Nah karena banyaknya orang yang ingin membantu. bagaimana cara membantu mereka mengadakan campaigning. Seperti like GoFound Me. Sampai akhirnya banyak sekali teman-teman itu yang untuk memberikan donation-nya untuk membantu masyarakat-masyarakat di Albany yang tidak mampu dan menginginkan. Sejuruh sampai sekarang Pak. Boleh bicara sedikit sejarah dari restoran yang dibuka sekarang? Bagaimana mulainya, terus tantangannya apa, dan apa hasilnya sekarang? Restoran, sewaktu saya membuka restoran pertama tahun 1980, saya waktu itu masih belajar. Karena saya sebagai chef itu memang tidak pernah menginginkan gitu. Nah pada waktu itu saya terpaksa. Karena apa terpaksa? Karena selama saya punya restoran tahun pertama, itu serta itu seolah-olah menantang. Dia bilang pada suatu ketika hari 1 malam jam 9, dia bilang, kita ada party waktu itu dengan David Rockefeller. Dia menantang, nggak tahu gimana caranya, keinginannya. Dia bilang saya gini, kalau kamu nggak ngasih increase my salary, I'm quit. Begitulah. Akhirnya saya pikir, mahasisimu apa? Saya bilang, wah kalau begitu kita ngomong aja lah. Setelah, setelah apa namanya, setelah selesai baru kita ngomong. Jadi kita semua itu berpikir yang baik gitu. Tapi dia tidak bisa menahan itu, mereka bilang, oke I'm quit. Jadi lepas, apa namanya, airplane, keluar. Nah pada itu saya juga agak ngeri juga. Karena saya nggak banyak tahu tentang masak. Tapi apa boleh, saya turun ke belakang ke dapur, saya bilang, my God. Tapi gimana, akhirnya saya selesikan dengan baik. 11.11, selesai. Kemudian saya panggil teman-teman dari kitchen dan manager. Saya duduk di bangku yang besar di dining room. Mungkin saya bilang, saya ceritakan tentang itu semua kepada my employee. Besok paginya Pak, saya di dapur tanpa menoleh. Karena juga yang saya juga belum dikatakan tidak tahu membuat, apa, memasak air panas. Nah dari itu saya belajar sekali info dengan restoran atau chef-chef di area. Saya join dengan organisasi-organisasi yang berada, sebetulnya American Culinary Federation, Restoran Association, kemudian Center Rotation dari Gourmet Society, dari Profesional, semua saya ikutin. karena saya hungry knowledge. Nah dari itu saya belajar banyak sekali dengan teman-teman di Kalik, yang sebutnya profesional. Nah dari situlah saya meyakini sendiri. Dan saya lebih membahagiakan kerjaan saya itu di kitchen. Karena waktu itu saya selalu di front of the house. Saya sudah mengerti tentang manajemen, tentang surfing, tentang bartender, tentang front of the house. Nah sekarang saya kebalik. tapi saya sih menjalani dengan tawakal dan cermat. Akhirnya kemudian 10 tahun kemudian saya mendapatkan, mungkin pertama kali ya untuk orang saya yang di Amerika ini mendapatkan title sebagai Certified Executive Head by American Culinary Federation. Nah setelah itu tahun kemudian tahun mungkin tahun 98 saya mendapatkan juga gelar dari Restaurant Tour of the Year dari New York State Restaurant Association. Nah kemudian tahun yang sama saya juga mendapatkan gelar sebagai Chef of the Year dari American Culinary Federation. Jadi setelah itu saya memang bekerja semangat dan terus belajar and sharing. Nah dari, dari athlete itu banyak media-media yang berarti kan menginginkan saya. Nah saya, jadi saya itu belajarnya begitu Pak. enggak ambil dengan dengan all professional maupun dari restoran, maupun dari Guernan Society ataupun juga dari chef-chef yang termuka di dunia ini. Nah kemudian tanggal tahun 1988. 1888 itu waktu itu ada change saya untuk mengikuti Coolery Olympic di Germany setiap 4 tahun. Nah waktu itu saya melamar, menjadi part of the participant, tapi saya gagal. Nah kemudian lagi ada lagi tahun 1992. Nah dari tahun 1990 itu sudah mulai ada training dan untuk menjadi one of the team member untuk kuliner. Saya masuk diri supaya untuk mendapatkan itu, akhirnya saya mendapatkan PES. Karena kita mempunyai 5 team. Dari national team, north, west, middle, and south pacific. Nah saya mendapatkan team itu dari Saint de Rosesia, jadi Gourmet Society. Hanya kita berangkat ke Germany. Nah dari situlah saya bertambah ilmu. Karena apa? Saya berkecimpung di dalam international culinary. Saya lebih belajar sekali dan saya tuh sebagai student, saya tuh seperti kayak apa namanya, mengisap ilmu tuh. Dari itulah saya meyakini dan karena saya tuh selalu belajar dengan orang, sekarang. Nah saya sudah mendapatkan ilmu ilmu dalam mereka. Nah sekarang saya berganti. Saya juga harus memberikan ilmu ilmu yang saya dapat itu sharing ke teman-teman semua. Nah akhirnya dari segi business, restaurant itu semakin lama semakin maju. Nah tahun 2000, itu kita mendapatkan juga seperti gelar ya, dari American Chef. Saya termasuk mendapatkan 100 top chef di Amerika. Kemudian juga restaurant kita itu mendapatkan nama juga top 100 restaurant di Amerika. Itu tahun 2000. Akhirnya dengan, dengan eklit-eklit itu, apa, banyak orang-orang yang artinya lebih cenderung confident dengan apa, dengan my knowledge and my expertise dalam bidang kuliner. Nah, dari itu, pada waktu saat itu, semua kebanyakan media, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, selalu mengadakan saya seperti satu sebagai, apa namanya, wadah pengetahuan dari kuliner. Padahal saya tidak. Tapi saya bilang, kalau saya tidak ada jawaban sekarang, saya akan kasih jawaban besok. Karena kita punya banyak network. Itulah yang saya bergunakan di dalam integrating, apa namanya, kerjasama dengan media and customer. Nah dari itu, saya selalu, apa namanya, participate dengan masyarakat. Mungkin dalam sekolah, advisory board, atau di non-profit organization saya selalu aktif dalam bidang itu. Makanya saya belajar banyak dengan, apa namanya, dari organisasi-organisasi itu. Makanya, karena apa? Karena untuk saya, sebanyak mungkin saya bertemu dengan orang, lebih baik dalam kehidupan restoran kami. Oke. Coba bicarakan mengenai restoran sendiri. Menu-nya apa, pegawainya berapa, dan cabangnya mungkin ada satu atau dua gitu? Gini Pak. Restoran itu yang pertama kali, yang buang-buang restoran itu, yang kita buka tahun 1980 itu steakhouse. Nah setelah kita ganti dengan Yonos, waktu itu disebutnya fusion. Tapi kita juga belum tahu apa fusion itu pada waktu itu. Karena apa? karena saya orang Indonesia, itu saya orang Italian, saya tinggal di Amerika. Alangkah kebanyakan, saya itu meliputkan antara Indonesia, Italian, dan di Amerika. Nah, waktu itu saya belum tahu apa yang disebut fusion. Saya cuma waktu itu kontinental fusion highlighted with Indonesia. Itu waktu itu tahun 1980 itu saya artikan begitu. Jadi, waktu itu ada sebelahnya itu continental, sebelahnya itu Indonesia. Nah, waktu itu saya pertama kali saya sate, sate rendam, gado-gado, soto, nasi goreng, barang mie goreng. Nah, akhirnya kok semakin banyak saya usulkan, itu orang-orang Amerika itu lebih senang sekali. Sebetulnya give me more. Akhirnya setiap minggu kita bikin feature. Nah, sampai sekarang ini, restoran kita itu jadi kenal tengah Indonesia, tengah fusion. karena memang saya sebagai seperti pionir ya Pak, fusion. Pada waktu itu saya juga tahu fusion itu apa. Nah, pada waktu 99, 90, mungkin 90 atau 91, teman kita John George itu memenulis buku fusion food. Karena dia itu orang yang Perancis dengan Thai. Nah, saya waktu itu bicara dengan beliau dan saya bilang, saya terima kasih sekali. Karena apa? Karena saya waktu itu sudah dua tahun kemudian, saya sudah mempunyai menu seperti ini. hanya kita lebih baik dan dekat dan kita bisa meneruskan fusion cuisine ini sampai seluruh dunia. Begitulah Pak. Jadi kalau menu sekarang adalah fusion Indonesia gitu? Jadi kita gini, ada fusion Indonesia dan ada satu lembar itu untuk restaffel. Lima kors. Jadi ada sate, gado-gado, rendang, opor, babi kecap. Begitulah Pak. Ada spesial khusus menu, endurikan menu. Yang satu lagi, sebelahnya itu ada find dining kayak tujuh kors menu gitu, dengan wine atau the wine. Nah, yang kedua adiknya itu disebutnya DP grocery. DP grocery itu seperti restoran yang dibuatkan untuk upscale untuk, bukan find dining ya Pak. Jadi more upscale restoran. Jadi itu ada American saladnya, ada burgernya, ada macem-macem. Ada juga banyak juga Indonesia-nya. Jadi itu ada dua bagian. Yang satu, kind of a really find dining. Yang kedua ya itu sebutnya DP American grocery. Nah seating dari itu restoran untuk berapa orang? Ya, DP grocery itu kita ada 58. Di bar-nya itu ada 32. Dan Yono restaurant itu ada 72. Dengan kita mempunyai, apa namanya, kapasitas semuanya itu kira-kira 110-115. Dan kita mempunyai. Dukasinya satu ya? Dukasinya satu, karena kita ada di hotel Pak. Oh, ada di dalam hotel. Oke. Kalau nggak salah, Chef Yono yang memiliki itu hotel, bukan? Dulu pernah kita, kita ada bukan milik semua ya. Kita mempunyai apa adanya saham. Karena saya diberi, sebelum itu saya di, ke hotel itu saya diberi apa namanya, sebutnya equity swag. Oh, swag equity. Saya peduli apa yang saya bilang gitu. Nah akhirnya saya mengerti bahwa kerja berat itu menghasilkan swag equity. Itu, itulah yang kita mendapatkan saham dari hotel. Kemudian mungkin tiga tahun lalu kita jual hotel itu dengan orang Dubai. Nah sekarang ini saya tidak ada hubungan lagi dengan hotel, tapi saya masih mempunyai restaurant itu Pak. Nah kita mempunyai. Dan itu square footage-nya berapa sekarang? Kenapa? Square feet. Square feet. Masarannya berapa besar? 5,000 square feet. 5,000 square feet? Iya, kita mempunyai employee antara 46 sampai 52. 46 sampai 52. Oke. Terus kitchennya berapa skor fit dari 5,000? Kitchennya itu kira-kira 1,700. 1,700. Jadi sebenarnya 3,300 gk itu buat barang duduk ya? Iya, betul. Oke. Terus, jadi bukanya jam berapa ke jam berapa? Waktu itu kita buka dari Monday to Friday, lunch and dinner, BP. Kalau Yono only Monday to Friday, dinner only. Maksudnya kalau Chef Yono hanya Monday to Friday, malam gitu? Ya itu kan di dua restaurant nih, di satu tempat, sama tempat. Artinya boleh kan cuma berbeda wall aja. Nah yang DP-nya itu yang casual itu kita buka luncheon and dinner. Luncheon-nya Monday to Friday, dinner-nya Monday to Saturday. Nah Yono-nya kita buka Monday to Saturday from 5.30 to 10 o'clock. Kita juga ada musik, piano and bass, like jazz. Dan sebenarnya banyak restaurant di Indonesia, masalahnya atau tantangannya adalah bikin ya, bikin masakannya itu mesti di-marinate, mesti di-prepare. Bagaimana Chef Yono bisa accomplish that? Well ya, pertama kali memang agak susah Pak, karena inggrin-inggrin itu masih belum banyaknya didapatkan di Amerika. Waktu saya pertama membuka. Waktu itu hadiah saya mengirimkan setiap bulan bumbu-bumbu itu dari Jakarta. Memang kosnya cukup, cukup besar sekali. Padahal waktu itu tak perlu. Nah kalau sekarang ini, saya rasa 95% itu bisa didapatkan di lokal. Seperti lemongrass, gelanggal, lime leaf, itu banyak semua. Walaupun sekarang ini seperti barang-barang kecap manis, indomie, kemiri, gula jawa, itu ada di yang ekspor-import di California, di Toronto. Jadi saya rasa tidak sesukar 30 tahun yang lalu. Jadi kalau bumbu, terutama bumbu kan? Sebab masakan Indonesia perlu bumbu. Nah itu bumbu itu dibikin sendiri. Ya kita bikin sendiri Pak. Jadi gini, kan kita ada gelanggal, ada ginger, ada salad, ada garlic, ada kemiri, ada gula jawa, ada cabai, macam-macam. Nah kita ramikin menjadi bumbu. Nah bumbu itu bisa bikin begini. Ada yang bumbu dasar itu kuning, ada yang putih, ada yang merah. Nah kalau kita membuat, supamanya yang membuat opon nanti kita pakai, itu tambahin kemiri dan segala macam. Nah kalau kita mau bikin rendang, tambahin itu dengan cabai, dengan lain. Ini saya mau punya dasar bumbu itu satu. Dan nanti dari itu saya bahkan sampai mungkin 10-15 masakan. Seperti kita mau bikin rawon, mau bikin soto. Tapi basicnya itu satu bumbu. Nah kita tambahkan dengan barang yang lain. Sekarang saya rasa mudah, nggak terlalu susah untuk mencari itu. Karena barang-barang tersebut boleh terdapat di asian market gitu. Walaupun bukan emision stable gitu ya. Jadi dengan arti bumbunya hanya satu cuma setiap masakan dicampur dengan? Bumbu satunya boleh ceritakan apa itu? Oke. Kalau ditempatkan, kan bumbu itu macam-macam. Sep, macam-macam. Nah kalau saya bumbunya itu satu gini. Satu, shallot and garlic. Itu pertama. Kemudian lemongrass, jelanggal, ginger, lime leaf. Nah itu saya jadikan per-per-per-percent menjadi bumbu. Kita giling, kita kasih oil. Nah itu bisa, saya bisa bikin sampai mungkin 20 kilo. Itu saya kasih oil, itu bisa dalam sebulan. Nah kalau saya mau bikin opor, saya tambahin lagi dengan tantan, dengan kemiri. Nah kalau saya mau bikin rendang, itu tambah cabai, tambah bulet jauh, semacam-macamnya. Nah dari situ lah kita bisa, kita nggak usah membuat bumbu das itu tiap hari. Mungkin kita dalam dua minggu sekali. Karena setiap saya membuat bumbu itu bisa mencap, setelah saya kasih oil, itu bisa sampai 2-3 minggu tidak akan berubah. Maksud bumbunya taruh di kulkas ya? Iya dong, iya harus. Nah kemudian dari bumbu itu juga ada disebutnya spesies. Nah supaya itu ya koriander, kumin, palak, cengkeh, dan macam-macam itu lah. Di antara bumbu kering, apa bumbu paste-nya, yang disebutnya bumbu dasar itu, ditambahkan bumbu spesies, rempah-rempah itu. Itu yang menjadikan suatu keistimewaan dari masakan kita. Nah kenapa masakan kita itu saya sebutkan, one of the best in the world. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada terasa masakan-masakan di dunia ini yang mempunyai layer of flavor. Karena kita kaya dengan rempah-rempah dan rempah-rempah dengan barang-barang bumbu dasarnya itu. Kita benar-benar kaya sekali tentang itu. Apakah Chef Yono juga train orang-orang untuk bikin bumbu? Masih employee-nya sendiri? Ya karena di tempat saya itu nggak ada orang Indonesia salah satupun, kecuali dari saya. Jadi saya harus memberi training ke seluruh semua. Karena saya bilang gini, kalau siapa saja yang membuat bumbu atau masakan itu kita harus sama. Palingkah hampir sama. Karena saya nggak selamanya di restoran, dan saya menyerahkan itu dengan kamu. Artinya as employee. Karena kamu itu sebagai, apa namanya, my face. You are part of the team. Nah dari itu kita memang juga haruslah. Karena kalau kita mau ke selatan, employee kita nggak tahu kita mau ke selatan, nanti repot simpang siur kan. Jadi kita harus benar-benar memberikan host of role. Kemana mau kita bertujuan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita sediakan. Itulah kita, makanya setiap hari antara jam lima sampai jam lima belas, jam lima sampai jam lima belas itu kita selalu ada briefing. Jam lima belas ini. Apa yang kita mau jual hari ini, sebetulnya apa, inilah begini caranya, ini bentuknya, ini kamu coba. Itulah yang kita, jadi kita benar-benar team effort. Karena walaupun sepandir-pandirnya apa, tapi kalau employee saya itu nggak ngerti atau nggak tahu bagaimana cara menjualnya atau membuatnya atau gimana, repot. Nggak akan jalan. Apakah Chef Yuno ada rencana untuk bikin bumbu sendiri dan dijual, maksudnya? Itu rencana ada, Pak. Karena waktu itu saya juga dengan teman juga di Jakarta, namanya Pak Tendi dan lain-lain. Kita mau membuat namanya bumbu. Nah, kenapa? Waktu itu saya pernah, saya kan sering juga diundang untuk kulit diplomasi ke Amerika Latin. Saya ke Ecuador, ke Bogota, ke Chile, ke Argentina, ke Peru, ke Paraguay. Kerjasama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ambasador. Nah, karena saya sebagai, ditunjuk sebagai kulit ambasador dari Ketone Indonesia, dan saya juga mewakili kulit ambasador dari Diakone Indonesia. Jadi saya juga sering diterapkan ke Ketutaan-Ketutaan atau Konsul Jenderal Kesejahtera. Kita kerjasama dengan mungkin, waktu itu kita bikin acara di Chicago dengan Pak Tangkar, Pak Martino. Dia waktu itu sebagai Chairman of Asian Community. Nah, dia waktu pada itu Indonesia yang meng-host sebagai acara-acara malam itu. Saya dipanggil dan saya bisa menyiapkan, pertama itu cuma 900 orang. Akhirnya sampai 1.600 orang. Nah, itu dia bilang pemerintah yang terbesar di Chicago dalam membuat acara Asian Society itu. Biasanya cuma 500, 600, 700, 800. Nah, tahun itu 2 tahun, 3 tahun, mungkin 3 tahun lalu, sampai 1.600 orang. Kita membuat 4 korps. Sepertinya waktu itu Soto, Gado-gado, Rendang, dan Kolak Pisang. Itu manis yang kita sediakan. Itu 1.600. Kalau tidak salah, Chef Yono punya customer, termasuk gubernur ya dari New York, dan juga banyak lawmaker ya, representative ya. Karena Albany kan bukan ibu kota New York, bukan? Betul, betul. Ya, karena dari pertama tahun 80 itu, waktu saya mempunyai restaurant yang disebut 21 restaurant itu, itu tempatnya orang-orang yang datang dari legislator. Karena restaurant itu, restaurant kita itu cuma 500 feet dari kantor gubernur. Jadi mereka selesai tinggal nyebrang, waktu itu begitulah. Nah, sampai sekarang ini kita disebut the house of legislators. Jadi karena kita udah bertemu lama 40 tahunan, jadi mereka tuh sepertinya ada loyalty. Nah, waktu itu saya pernah diundang ke New York City, mungkin lima tahun lalu untuk membuat, apa namanya, keluarga Pak SBY di KJRI Indonesia di New York. Nah, waktu itu kita ada tiga menu, karena satu menu untuk 22 orang untuk Pak SBY, kemudian 60% itu dari wartawan, yang satu lagi 250 untuk masa. Itu di suatu tempat building. kemudian juga kita sering ditetangkan oleh dalam kempen itu, sepertinya Clinton, Bush, Obama datang ke Albany. Nah, kita juga selalu menambilkan masakan-masakan kita ke mereka. Sepertinya waktu itu Presiden Obama. Oh, Presiden Obama. Betul. Terus kalau kita lihat dari bisnis restoran, itu income-nya kebanyakan dari makanan atau dari minuman? Ya, dulu sih kebanyakan mungkin 60% dari minuman ya. Tapi sekarang kan berbeda Pak. Karena sekarang ini orang udah lebih pinter dan dia punya, saya lebih mempunyai test quality daripada quantity. Nah, karena itu kita juga harus membuat produk-produk itu sebagai top quality. Nah, untuk itu kita memang berjauh. Dulu kita bisa mungkin 13-16% dari bar. Tapi sekarang nggak mungkin. Paling nggak 28-32, karena kita juga nggak mau membawangin tamu. Karena tamu itu lebih banyak pengalaman juga. Jadi sekarang itu mungkin kita ada 60% liquor dan 50% makanan. yang bisa bersangkutan itu. Terus kalau kita hitung dalam restoran ya, sebab kita mau mengajak diaspora Indonesia lebih berentrepreneur, mungkin bisa buka restoran Indonesia di seluruh Amerika. Nah, kalau untuk material ya, itu berapa presentasi kira-kira kalau di restoran? dalam ongkos maksudnya. Maksudnya material gimana Pak? Jadi seperti bumbu, daging, bahan yang diperlukan untuk masakan Indonesia, itu kira-kira berapa presentasi? Sekarang begini, seandainya Indonesia dari negara Indonesia, kalau ingin membantu, alangkah lainnya kalau dia itu ekspor-impor bahan-bahan laku, sepertinya yang disebutkan di China, di Vietnam, di Thailand. Kenapa? Karena walaupun itu, saya banyak sering membuat acara-acara dengan kantor dari apa namanya, cooking class, tiap chapter di restoran cuma 10 orang tiap minggunya, dari jam 11 sampai jam 2. Nah, kemudian ini saya rasa juga sekarang, ya walaupun kalau untuk restoran saya rasa nggak akan susah Pak. Karena apa? Karena kita bisa pakai gunakan produk-produk dari Thailand dan Vietnam. Karena walaupun tidak sama dengan di Indonesia, karena jinggir ya jinggir, cuman bedanya berbeda. Tapi ada kan? Nah, saya rasa untuk membuat bumbu itu juga saya rasa tidak tukar seperti 34 tahun yang lalu. Jadi untuk itu saya rasa juga mudah membuat restoran-restauran di Amerika itu. Pesan terakhir untuk diaspora Indonesia yang ingin buka bisnis restoran? Kalau saya berikan saran, karena kita tuh restoran tuh kan dimana sama, kita menjual makanan, menjual minuman, ambian, iya kan? Nah, kadang-kadang kita harus, satu lagi lupa, hospitality. Karena kita kan terkenal di hospitality-nya. Nah, samping itu juga kita harus get info ke masyarakat. Karena satu-satunya, apa namanya, satu-satunya, apa sih sebutnya, networking. Itu untuk saya penting sekali. The more you know people the better you are. Itu secara semakanya. Janganlah cuman, you know, thinking in the inside the box. Thinking outside the box. Kemudian, janganlah setiap satu nggak ada waktu ini, nggak ada waktu. Bikinlah waktu itu untuk get involved with the community. Sepertinya ya, school, community ya mungkinnya dari non-profit organization. Itulah OR. Jadi kita harus get involved selalu. Itulah yang saya bisa mendapatkan orang apa, tamu-tamu itu sebagai loyalty. Karena selama kita masih get involved with the community, mereka akan masih selalu mengingat. Mereka selalu akan, oh, saya harus makan ke tempat Yono. Begitulah saya rasa. Jadi, get involved and think outside the box. Saya mentirik, Chef Yono ada merah putih ya di kolor. Ya Pak, karena saya orang Indonesia ya. Karena ini, Chef dari Lautiun, kita ada 10 restoran di dunia ini membuat MOU dengan pariwisata, Departemen Pariwisata. Dalam di bawah pimpinan Pak Arya Wiyahya. Nah, dari itu mereka mengumpulkan 10 restoran itu. Salah satunya Yono Resortan. Membuat MOU dengan pariwisata untuk memprobadakan kuliner Indonesia itu di dunia. Kemudian tahun yang sama, bulan November, Pak Arya Wiyahya dari Departemen Pariwisata itu mengundang 100 restoran di dunia yang dibiayai oleh Kementerian Pariwisata. Dan kita mengadakan ada pawau di Jakarta bulan November 2 tahun lalu. Wah, hebat sekali. Oke, terima kasih Chef Yono untuk memberi banyak informasi untuk diaspora Indonesia yang mungkin ingin buka restoran Indonesia. Untuk permisa kabari, sekian dulu. Sampai berjumpa lagi. Saya John Uwi dari Samsusco. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!